Artis dan pemilik Rans Management, Raffi Ahmad mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Selasa, tanggal 26 September 2023 hari ini. Pantauan Kompas.com, Raffi tiba di KPK sekitar pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Ia datang menggunakan mobil Mercedes-Benz. Mengenakan setelan kemeja berwarna hitam, Raffi tidak banyak bicara. Begitu keluar dari mobil di halaman Gedung Merah Putih KPK, ia segera masuk ke lobi. Podcast, kata Raffi singkat ketika ditanya keperluannya datang ke KPK. Sementara itu, jurubicara bidang pencegahan KPK IP Mariati Kuding mengatakan, Raffi datang untuk menghadiri undangan Agenda Podcast Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas Pekka. Menurut IP, Agenda Stranas Pekka siang hari ini mengusung tema kenali strateginya dan bantu pencegahannya di studio kanal KPK. Narasumber pimpinan KPK Alexander Marwata, ujar IP saat dihubungi. Adapun Stranas Pekka merupakan gabungan kementerian dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi pada tanggal 20 Juli tahun 2018. Fokus utama Stranas Pekka yakni mencegah korupsi di berbagai sektor, diantaranya dengan membangun sistem yang dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Stranas Pekka ini antara lain, KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, Kemenpan RB. Lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas, dan Kantor Staff Presiden. will, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. yang ya ini korupsi begini-begini-begini, ya kita juga sebagai generasi muda, jangan cuma mungkin berkeluar-keluar aja, tapi ada yang bisa kita lakukan sedikit aja, lebih baik sama-sama, jadi pencegahan korupsi itu ya pastinya upaya pemerintah, ini juga salah satu upaya-upaya pemerintah terus, ini kan lapor langsung ke presiden, dan kita juga sebagai masyarakat terus bisa memantau kok, bisa memantau semuanya, kita juga bisa menyebarkan kalau ada suatu hal yang janggal, dan aku juga tadi podcast, ini ada strategi nasional penjagaan korupsi, salah satu upaya Indonesia lagi, upaya pemerintah lagi, ini janji kita kepada dunia, jadinya saya sebagai influencer, sebagai telegram, punya rasa tanggung jawab juga, untuk sama-sama mensosialisasikan hal-hal upaya-upaya yang positif, yang selalu yang akan dilakukan oleh pemerintah kita untuk generasi mendatang, karena kalau korupsi belum-belum dibiarkan, yang kasihan nanti generasi selanjutnya, ya saya juga disini, kapasitasnya sebagai masyarakat biasa, sebagai influencer, yang apa yang bisa dilakukan meskipun sedikit aja, ya kita lakukan, melaporkan ataupun, ya saya tadi bikin podcast, ya mungkin teman-teman yang bisa nonton, ataupun yang nanti saat tayang, dari stranas ini, bantu sedikit aja untuk mensosialisasikan podcastnya, itu juga sama-sama membantu juga, gitu, terima kasih teman-teman, dan juga tadi, nih, buat teman-teman, ada yang mau gak nih? Tapi ada serak nyata setelah podcast ini, gak mungkin program-program yang dibuat sama-sama? Ya kalau aku, kapasitasnya ya mungkin, bantu mensosialisasikan, bantu untuk menyebar, maaf teman-teman, untuk menyebar luaskan, mensosialisasikan hal-hal yang memang perlu disosialisasikan ke masyarakat, karena, ya aku sebagai influencer, dengan followers, ya Alhamdulillah sih, 72 juta ini, dengan tanggung jawab juga punya rasa merah putih, untuk hal-hal yang perlu, kita support pemerintah, ya kita support pemerintah, gitu. Terima kasih. Tadi bahas sama politik uang, juga sih? Enggak, tadi bahas sama Pranas aja. Terima kasih. Tadi sama... Sama penjujuan uang sendiri ya, Raffi. Tadi ngomong sama Papa Hala, Papa Hala dari stranas PK, dan juga sama wakil ketua KPK, Pak Alex. Ya, sip. Terima kasih. Sekaligus menjawab soal yang penjujuan uang itu, gak sih, Raffi? Gimana, Mas? Kata MS? Jok. Mas? Raffi, yes? Mas? 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 Menter-menter mulu. ya, sahabat kompas diokong, baru saja artis sekaligus pemilik transmanagement keluar dari gedung KPK setelah melakukan podcast atau ya podcast dengan pimpinan KPK Alexander Marwata, baru saja kendaraan Raffi Ahmad meninggalkan gedung KPK dan tadi memang Raffi Ahmad sempat menyampaikan bahwa memang dia diminta untuk mengeluarkan untuk pemberantasan korupsi begitu melalui podcast ini Raffi sendiri tadi tiba sekitar pukul 12 lewat 12 dan sekarang sudah pukul 14 lewat 16 sehingga sekitar 2 jam Raffi Ahmad berada di gedung KPK untuk melakukan podcast dan podcast ini sendiri sebenarnya bagian dari Starnas PK jadi memang ada upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK salah satunya dengan mengajak influencer artis celebritas tanah air untuk mensosialisasikan kepada masyarakat gerakan anti-korupsi nah saat ini suasana KPK sudah sepi sudah landai dan itulah informasi yang bisa Michelle sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya artis dan pemilik ransmanajemen Raffi Ahmad mendatangi gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi KPK selasa tanggal 26 September tahun 2023 hari ini pantauan kompas.com Raffi tiba di KPK sekitar pukul 12.12 waktu Indonesia Barat ia datang menggunakan mobil Mercedes-Benz mengenakan setelan kemeja berwarna hitam Raffi tidak banyak bicara begitu keluar dari mobil di halaman gedung merah putih KPK ia segera masuk ke lobi podcast kata Raffi singkat ketika ditanya keperluannya datang ke KPK sementara itu juru bicara bidang pencegahan KPK IP Mariyati Kuding mengatakan Raffi datang untuk menghadiri undangan agenda podcast strategi nasional pencegahan korupsi stranas PK menurut IP agenda stranas PK siang hari ini mengusung tema kenali strateginya dan bantu pencegahannya di studio kanal KPK narasumber pimpinan KPK Alexander Marwata ujar IP saat dihubungi adapun stranas PK merupakan gabungan kementerian dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor